Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Saudara satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus karena jalan keselamatan yang lain akan dapat bertentangan dengan keberadaan Allah itu sendiri dan bertentangan dengan sifat-sifat Allah tetapi di dalam Yesus maka jalan itu memenuhi seluruh sifat-sifat Allah dan sungguh-sungguh menjadi jalan satu-satunya yang Allah sediakan bagi manusia untuk mengalami keselamatan yang kekal itu Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara keadilan Tuhan dan kasih Tuhan adalah dua sisi mata uang logam yang tidak pernah dapat terpisah satu dengan yang lainnya itulah yang dinyatakan oleh Alkitab dan kenyataan yang paling jelas dan bersifat sejarah adalah dengan pengorbanan Kristus mati di atas keos salib Saudara tanpa pengorbanan Kristus di atas keos salib maka keselamatan bagi manusia tidak dapat memenuhi keadilan Tuhan dan kasih Tuhan itu Saudara Tuhan menyelamatkan manusia berdosa tidak dapat dilakukan dengan menyangkali sifat-sifatnya atau menyangkali keberadaan Tuhan itu sendiri Saudara keadilan Tuhan berbicara tentang kebenaran yang ia telah nyatakan yang tidak dapat ia ingkari karena ia adalah Allah yang setia dan kasih Tuhan berbicara tentang kebaikannya di dalam kasih karunianya pengampunan Tuhan tidak cukup hanya pada kasihnya tetapi juga harus memenuhi keadilannya Saudara cara satu-satunya untuk menyelamatkan manusia berdosa adalah hanya melalui pengorbanan Kristus di atas keos salib yang dapat memenuhi keadilan Allah dan juga bersama dengan itu memenuhi kasih Allah kepada manusia mari kita membaca Yowel pasal 2 ayat 1 sampai 17 Tioplas angkakala dision dan berteriaklah di gunungku yang kudus biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang sebab hari itu sudah dekat suatu hari gelap gulita dan kelam kabut suatu hari berawan dan kelam pekat seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun temurun pada masa yang akan datang di depannya api memakan habis di belakangnya nyala api berkobar tanah di depannya seperti taman Eden tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung seperti gelitiknya nyala api yang memakan habis jerami seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang terhadapnya bangsa-bangsa gemertar segala muka bertambah menjadi pucat pasi seperti pahlawan mereka berlari seperti prajurit mereka naik tembok dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya mereka tidak berdesak-desakan mereka berjalan terus masing-masing di jalannya mereka menerobos pertahanan dengan tombak mereka tidak membiarkan barisannya terputus mereka menyerbu ke dalam kota mereka berlari ke atas tembok mereka memanjat ke dalam rumah-rumah mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri di depannya bumi gemetar langit bergoncang matahari dan bulan jadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya dan Tuhan memperdengarkan suara yang di depan tentaranya pasukannya sangat banyak dan pelaksana firmannya kuat betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan siapakah yang dapat menahannya tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan berbaliklah kepadaku dengan sekenap hatimu dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu berbaliklah kepada Tuhan Alamu sebab ia pengasih dan penyayang panjang sabar dan berlimpah kasih sedia dan ia menyesal karena hukumannya siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Alamu dioplah sangka kaladisyon adakanlah puasa yang kudus maklumlah keperkumpulan raya kumpulkanlah bangsa ini kuduskanlah jemaat himpunkanlah orang-orang yang tua kumpulkanlah anak-anak bahkan anak-anak yang menyusu baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya pengantin perempuan dari kamar tidurnya baiklah para imam pelayan Tuhan menangis diantara balai depan dan mesbah dan berkata sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka mengapa orang berkata diantara bangsa di mana Allah mereka saudara yang dikasih oleh Tuhan membaca bagian firman Tuhan ini kita bisa terheran-heran sebab di satu sisi Tuhan perintahkan tiupkan sangka kalah di mana penghakiman Tuhan akan segera tiba tetapi pada saat yang sama Tuhan perintahkan tiupkan sangka kalah yang lain agar umat Tuhan berkumpul untuk berkabung dan bertobat jadi maksud Tuhan itu untuk menghukum atau menyelamatkan saudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini yang pertama saudara peringatan betapa dasyatnya penghakiman Tuhan juga pada saat yang sama sebuah peringatan betapa besar kasih Tuhan kepada kita untuk menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus saudara firman Tuhan berkata begini tiuplah sangka kalah di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus biarlah gemetar seluruh penurut negeri sebab hari Tuhan datang sebab hari itu sudah dekat suatu hari gelap mulita dan kelam kabut suatu hari berawan kelam pekat seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada sejak perubah kalah dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang di depannya api memakan habis di belakangnya api berkobar tanah di depannya seperti taman Eden tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput inilah tiupan sangka kalah penghukuman Allah lalu saudara-saudara di ayat yang berikutnya dikatakan tiuplah sangka kalah di Sion adakanlah puasa yang kudus maklumkanlah perkumpulan raya kumpulkanlah bangsa ini kuduskanlah jemaah himpunkanlah orang-orang yang tua kumpulkanlah anak-anak bahkan anak-anak yang menyusu baiklah pengantin laki yang keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesban berkata sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkanlah jangan-jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka mengapa orang berkata di antara bangsa di mana ala mereka saudara di lembagian firman Tuhan ini kita mendapatkan perintah Tuhan dua tiupan sangka kalah saudara tiupan sangka kalah bisa berarti tiupan suatu peringatan akan bahaya yang akan datang tiupan sangka kalah juga berarti bisa menghimpun orang untuk datang beribadah kepada Tuhan saudara dua sangka kalah yang ditiupkan ini diperintahkan pada saat yang sama satu adalah peringatan akan penghakiman Tuhan penghukuman Tuhan yang tidak ada bandingannya yang sangat mengerikan tetapi tiupan sangka kalah yang satu adalah berita anugrah di mana Tuhan memanggil supaya mereka bertobat dan berseru kepada Tuhan saudara sesungguhnya apa maknanya tiupan sangka kalah penghakiman Tuhan lalu tiupan sangka kalah supaya berhimpun dan bertobat saudara sesungguhnya kedua tiupan sangka kalah ini mau memberitakan akan kasih karunia Tuhan kepada kita saudara Allah memberitahukan akan datangnya penghakiman yang begitu mengerikan oleh karena itu Tuhan mempengatakan hari ini adalah kesempatan bagimu engkau-engkau datang kepada Tuhan dan menerima anugerah Tuhan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika Tuhan akan naik ke surga dia bangkit dan terang mati dia mengatakan bahwa dia akan datang kembali saudara dia mengatakan dia datang kembali bukan sebagai juru selamat Yesus datang kembali yang kedua kali dia datang sebagai hakim saudara ketika dia datang sebagai hakim maka dia akan menghakimi segala sesuatu dia menghakimi seluruh umat manusia saudara ini adalah berita berita yang mengerikan karena manusia berdosa maka upahnya adalah maut tetapi pada saat yang sama kedatangannya kedua kali merupakan berita sukacita berita anugerah kenapa? karena bagi orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus mereka akan mendapatkan keselamatan dan kemuliaan di dalam Tuhan saudara berita akan penghakiman Tuhan hari ini merupakan berita anugerah bagi engkau dan saya supaya engkau tahu engkau harus mengambil kesempatan untuk membuka hati bertobat menerima Yesus Kristus dalam hatimu supaya ketika penghakiman itu datang engkau kedapatan sebagai hamba-hamba yang setia orang-orang yang sudah diselamatkan sehingga engkau tidak perlu takut tetapi engkau bersukacita berjumpa dengan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua saudara di mata Tuhan tidaklah cukup ibadah tampak luar melainkan apa yang di dalam batin kita itu yang terpenting di mata Tuhan saudara firman Tuhan berkata koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan ia menyesal karena hukumannya saudara ayat-ayat ini sangat-sangat menarik koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu saudara yang kasih dalam Tuhan bangsa Israel ketika mereka berkabung apa yang mereka perbuat yang mereka perbuat adalah mengoyakan pakaian saudara itu adalah ekspresi perkabungan mereka tetapi apakah itu yang penting di mata Tuhan saudara yang penting di mata Tuhan bukan engkau mengoyakan pakaianmu tapi engkau mengoyakan hatimu saudara orang bisa mengoyakan pakaiannya tanda berkabung tapi sesungguhnya dia tidak sedang berkabung karena hatinya tidak seperti itu saudara Tuhan mengingatkan engkau harus mengoyakan hatimu itu yang terpenting saudara bangsa Israel saudara pada zaman Yesus Kristus sangat mementingkan tampak luar yaitu masalah pakaian mereka dan Tuhan Yesus memakai pakaian pakaian rakyat biasa dan Yesus tidak memakai pakaian pakaian rabi sebagaimana ahli taurat ada orang farisi yang pakaian pakaian yang kemegahan mereka saudara yang kasih dalam Tuhan Tuhan Yesus berkata engkau itu seperti kubur yang dilamur putih di depannya tetapi dalamnya itu bau busuk saudara yang kasih dalam Tuhan manusia seringkali ingin dinilai hanya tampak luar tampak luar begitu religius mungkin dengan pakaian tertentu saudara sebagaimana bangsa Israel tetapi saudara yang Tuhan lihat bukan itu yang Tuhan lihat bukan pakaianmu yang Tuhan lihat bukan apa yang kelihatan di mata orang lain yang Tuhan lihat menerobos ke dalam hatimu saudara apakah hatimu memang takut akan Tuhan apakah hatimu memang sudah bertobat apakah hatimu sudah dilahirkan kembali oleh kuasa darah Yesus oleh roh kudus sehingga engkau mempunyai hati yang baru bukan sekedar mengganti pakaian dari pakaian yang duniawi dengan pakaian religius tetapi apakah engkau menggunakan memakai hati yang baru yaitu hati yang sudah dipulihkan oleh darah Yesus saudara yang kasih dalam Tuhan Tuhan meminta kepada bangsa Israel supaya mereka berkumpul bukan mengoyakkan pakaian tapi mengoyakkan hati mereka yaitu pertobatan yang sejati saudara pertobatan yang sejati hanya dapat terjadi ketika roh kudus melahirkan kita kembali sehingga mata rohani kita celik dan kita bisa melihat kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus itu saudara jika lo tidak engkau dan saya tidak mengalami pertobatan yang sejati yang dialami oleh engkau dan saya hanya sebuah penyesalan akan dosa-dosamu dan engkau ingin supaya engkau tidak berdosa tapi engkau tidak dapat saudara hanya ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus maka saudara hatimu diperbaharui saudara disitulah saudara kita boleh datang kepada Tuhan memiliki relasi yang intim dengan dia mengalami kasihnya mengalami kuasanya dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan mari saudara jangan koyakan pakaianmu tapi koyakan hatimu dan biar roh kudus bekerja di dalam hatimu mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan biar engkau memetraikan firmanmu dalam hati kami sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang sadar betul akan kasih karunia Tuhan dan kami tidak pernah mengabaikannya terima kasih untuk firmanmu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati